Tersangka yang berprofesi sebagai penjual mainan anak-anak ini ditangkap saat tengah hendak melakukan transaksi narkoba dengan seorang petugas kepolisian yang tengah menyamar sebagai pembeli. Tersangka tidak dapat berkutik saat petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa satu paket kecil narkoba jadi sabun dan satu kecil paket ganja yang sempat dibuang oleh tersangka di buah meja warna. Tersangka pun kemudian digering ke rumahnya yang berada tidak jauh dari TKP untuk dilakukan pengeledahan pencerahan barang bukti lainnya. Di kamar tersangka petugas menemukan satu buah alat hisap dan timbangan digital yang disembunyikan tersangka di dalam tas. Bersama barang bukti tersangka langsung digelandang ke malpesta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Padang Budi Sunandar, AINews, melaporkan.